selamat menikmati dengan kuasa santan yang gurih rasanya enak dan mantul nah yang kangen dan yang lagi kepengen makan selimpungan atau yang mau mencoba makanan khas palembang sudah tidak perlu jauh-jauh ke palembang ya yuk langsung saja kita lihat cara membuatnya bahan untuk membuat selimpungan siapkan 100 gram dada ayam bisa ganti dengan tulang ayam 800 cc air dan 400 cc santan dari setengah butir kelapa rebus air sampai mendidih kemudian masukkan daging ayam dan masak sampai ayam matang masak dengan api kecil sekarang kita siapkan bumbu-bumbu untuk memasak kuasa santan siapkan 12 butir bawang merah 4 siung bawang putih 2 ruas kunyit dan 3 keping kemiri 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 1 ruas lengkuas dimemarkan dan 1 batang serai memarkan bumbu yang dihaluskan iris bawang merah, bawang putih kunyit dan kemiri kemudian haluskan dengan blender siapkan juga 1 sendok makan ketumbar bubuk setengah buah biji pala dihaluskan setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok teh gula pasir 1 saset kaldu ayam bubuk 5 batang cengkeh dan 2 cm kayu manis panaskan minyak masukkan bumbu halus dan tumis sampai harum kemudian masukkan daun salam daun jeruk lengkuas dan serai masukkan semua bumbu kemudian tumis sampai harum setelah bumbu matang dan harum matikan api kompor dan angkat tumisan bumbu kemudian masukkan bumbu ke dalam kuah kaldu dan masak dengan api kecil sampai ayam matang setelah matang kemudian masukkan santan dan masak lagi sampai matang dan mendidih dengan api kecil sambil terus diaduk supaya santan tidak pecah jangan lupa masukkan cengkeh dan kayu manisnya koreksi rasa ya kalau kurang asin boleh tambahkan setengah sendok teh garam setelah matang matikan api kompor dan sisihkan dulu step berikutnya kita buat pempek celimpungan bahannya siapkan 250 gram daging ikan tenggiri yang sudah digiling halus 175 gram tepung tapioca kurang lebih 11 sendok makan 100 cc air suhu ruang 1 putih telur 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu jamur bubuk bisa ganti dengan kaldu ayam bubuk campur ikan dengan air aduk sampai tercampur rata aduk sampai tercampur rata masukkan putih telur aduk lagi sampai tercampur rata kemudian masukkan garam dan kaldu jamur bubuk kemudian aduk lagi sampai tercampur rata nah biasanya begitu masuk garam adonan ikan akan mengental nah adonannya kental seperti ini kemudian masukkan tepung tapioca aduk sampai tercampur rata masukkan sisa tepung tapioca masukkan sisa tepung tapioca ambil sejumput adonan kira-kira sebesar bola pingpong masukkan ke dalam air rebusan dan masak sampai matang jadi bentuknya jadi bentuknya memang tidak licin ya tidak rapi dan tidak licin bentuknya seperti tewan dan ukurannya lebih besar dari tewan selamat menikmati tambahkan 4-5 sendok makan minyak nah kalau sudah naik seperti ini biasanya pempek sudah matang ya kita tungguin lagi 5 menit baru diangkat setelah matang angkat pempek kelimpungan kemudian tiriskan di serbet kering dan bersih nah seperti ini ya bentuk pempek kelimpungan kelihatan ya hasilnya bagus sekali dan bentuknya seperti tekwan keriting kriwil kriwil cara penyajiannya hampir sama dengan tekwan didihkan kuah santan kemudian masukkan beberapa buah pempek celimpungan dan masak sampai mendidih setelah mendidih kemudian pindahkan ke mangkok saji taburnya percaya kemudian 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 tabur atasnya dengan bawang merah goreng kalau suka pedas bisa ditambahkan sambal rawit atau sambal terasi ABC nah seperti itu ya cara memasak celimpungan semoga bermanfaat jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan tap tanda lonceng selamat menikmati